Pemirsa karena malu hamil di luar nikah, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat ditangkap petugas karena aborsi. Dari penggerbekan petugas mengamankan bidan klinik berikut peralatan yang digunakan untuk aborsi. HM warga Bekasi, Jawa Barat ditangkap petugas Polsek Tambun lantaran aborsi di Klinik Aditama II, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari informasi masyarakat, adanya praktek aborsi di Klinik Aditama II, petugas reskrim Polsek Tambun langsung menggeledah dan didapati HM sedang aborsi didampingi oleh bidan klinik, MPN, HF pemilik klinik, dan WS teman dekat HM yang membantu mengantar ke klinik. Petugas juga menyita alat-alat klinik yang dipergunakan dalam praktek aborsi. HM merasa malu sudah hamil 6 minggu, hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Di klinik itu bisa aborsi dari mana Pak? Mbak tau sendiri apa memang ada yang gak tau gak? Dari teman yang sempat udah aborsi juga? Gak. Dari mana Pak? Dari teman saya. Malunya kenapa sih Mbak? Temannya sendiri tau bahwa tempat jadi tempat aborsi? Apa pernah juga melakukan tindakan aborsi? Gak pernah. Gak boleh Pak, cuma saya menolong katanya udah pederahan dari bidannya. Gak gak tau Pak. Udah sering loh Pak? Gak, gak melakukan. Kalau menolong kok bisa dititai biaya hampir 5 juta gitu Pak? Gak tau kalau kita biaya sama teman saya. Gak ngerti, teman saya dan saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku terkena pasal tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus melaporkan.